merah wangi ini yang sedang dimuliakan ini biar rotos betul merah wangi merah wangi ini seperti ini gede-gede nih ya seneng banget dengan padi panjatan wangi ini berarti benihnya dari pak pur bertani organik ternyata hasilnya dimakan enak luar biasa sehat juga sampai sore masih masih kuat ada aromanya wanginya tapi memang enggak dominan yang orang juga ada sama cembah jadi ini ada yang lebih pendek tapi banyak timnya tunggu lebih besar kalau ini biasa cuma panjang-panjang ini ada beras yang putih aja beras merahnya juga ada beras hitamnya juga selamat datang di panggung penyuluhan siniar penyuluh pertanian kebumen bersama saya Sinsan dan pada kesempatan kali ini saya sedang berada di lahan sawah tepatnya di kelurahan panjatan kecamatan karangannya seperti biasa setiap memenya selalu menghadirkan bintang tamu bintang tamu yang luar biasa tetapi sebelum kita menemui bintang tamu kita pada kesempatan kali ini jangan lupa bagi sahabatan sekalian yang belum menekan tombol loncengnya untuk subscribe akun panggung penyuluhan agar tidak ketinggalan info kita setiap hari Jumat dan marilah kita sekarang menemui bintang tamu kita pada kesempatan kali ini yuk ikuti nah ini dia bintang tamu kita pada kesempatan kali ini selamat pagi selamat pagi ini boleh disapa dulu sahabat tani kita yang sedang menonton di rumah ini sambil memperkenalkan mungkin namanya siapa dan pagi teman-teman petani semua seluruh Indonesia ya nama saya Purnomo petani organik dari kelurahan panjatan karangnya kabupaten kebumen tuh aja ini tadi Pak pun lagi ngapain ini sedang mencari F1 Biveria mbak di walang sangit yang mati karena jamur alam oke bisa dikembang biarkan lagi nanti ini jasadnya tadi ya betul ini berarti sedang pengamatan hama penyakit di lansawahnya ya jadi sahabat tani sekalian Pak Purnomo Singgih ini namanya sudah tidak asing di dunia organik gitu dan nanti kita akan berbincang-bincang terkait dengan budidaya pertanian organik bersama Pak Pur Pak Pur mungkin boleh diceritakan ini awal mulanya ini dari tahun berapa tahun 2008 karena melihat pertanian kita itu semakin dari pemakaian pupuk kimia berlebihan tapi hasilnya tidak maksimal bahkan statistik saya sendirian turun sehingga saya beralih ke pertanian organik yang beda dan yang lain sehingga keterpaksaan-keterpaksaan merupakan satu keberasaan di kemudian hari itu dia ditakami dan ternyata berhasil itu berarti kalau Pak Pur ini basicnya memang bertani atau mungkin bukan dulu saya pengusaha terus terang aja pengusaha ya dikatakan sukses ya sukses ya juga enggak karena waktu kita sedang boomingnya langsung ada resesi ekonomi akhirnya kita kembali ke kampung membina petani sekalian berarti awal mulanya mungkin dari karena faktor kepepet itu tadi ya keterdasarkan kemudian melihat potensi atau peluang di bidang pertanian organiknya itu dan tertarik akhirnya mendalami sampai sekarang akhirnya bisa dibilang sebagai petani organik yang sukses ini kemudian kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari hanya di pertanian organik saja saya hanya di pertanian organik dan melatih teman-teman petani seluruh Indonesia jadi kita keliling swadaya kita berarti bisa dikatakan sebagai penyuluh lapang lapang ya ini juga mungkin bergelut di kelompok-kelompok juga ya kelompok tani terus pada pensiunan pensiunan itu juga kita komunikasi ke mereka mereka karena pensiun bingung kita ini kan ke olah-olah lapangan organik yang ada di pekarangan kita ini kan seperti itu berarti memanfaatkan lahan pekarangan yang ada di sekitar rumah ini nah ini kalau sekarang ini kita lagi di lahan sawah ini ya Pak Pur ini punya Pak Pur atau mungkin punya kalau yang ini kita punya kita yang punya kelompok sebelah sana itu semi kimia yang masih semi organik jadi pemakaian kimia sudah berkurang banyak kita beralih ke organik mudah-mudahan lah Insyaallah tahun-tahun kedepan kita akan tambah banyak tapi tentunya dengan adanya Pak Pur disini juga ikut mensosialisasikan kepada masyarakat untuk mengurangi penggunaan penggunaan kimia ya kita ingin lihat ini sambil jalan-jalan boleh 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 ini kita kayaknya katanya Pak Pur ini hobinya mengawin-ngawinkan ya menyiangkan ini merah wangi ini yang sedang dimuliakan ini biar rotos betul merah wangi merah wangi ini seperti ini gede-gede ini ya ini potensi hasil masih 8 ton belum bisa ditingkatkan karena masih baru ini kayaknya sudah mau siap panen ya tiga hari lagi bisa dipetik tiga hari lagi sudah siap yang sebelah itu si melati si melati yang sebelah ini ya ini pancetan wangi dengan melati itu wangi sekali dari daun sampai itunya wangi sekali ini persilangan juga ya 12 ada lagi varitas lainnya itu ada itu yang nomornya udah banyak dikasih teman-teman udah banyak minta itu potensi hasil sampai 12 ton sampai 12 ton udah terbukti itu yang ditengah-tengah sama itu juga itu persilangan itu yang hitam itu ketan hitam Oh yang hitam ketan hitam ada lagi yang lu yang sana ada varitas hitam itu sedangkan Oh yang sebelah selatan itu ya ya terus nanti ada kita yang di rumah yang oranye ya Oh ya ya nanti kita juga mau lihat ini jenis-jenis varitas tadi yang dikembangkan oleh Pak Purnomo Singgi dan ini karena sudah mau panen biasanya dijualnya kemana nih Pak Pak Purnomo kita berikan pesanan Oh gitu jadi udah enggak enggak pusing untuk mikirin kemana jualnya ya karena biasanya kan kalau petani itu masih kesulitan dalam hal pemasaran tapi kalau untuk Pak Pur sendiri ini malah sudah pelanggan sudah banyak pelanggan stoknya malah kekurangan malah kekurangan dan stok Oke ini kita sudah melihat cek kondisi di lahan sekarang kita mau lihat lagi yang di rumah boleh 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 oke silahkan kita pindah lagi ke rumah yuk ini contoh yang apa ini Pak Pur ini contoh yang tadi kita tinjau di lapangan hasil yang di lahan sawah tadi itu persilangan panjatan wangi dengan metik susu ini potensi hasilnya 12 ton per hektare tapi pada musim kemarau ini dapat 7 ton per hektare musim kemarau ini dapat 7 ton per hektare di musim kemarau jadi potensi langsung itu luar biasa biasa ini kebetulan Mas Pari ini udah mana kali nandur pari ya Pak heheheheh suu pari Pak pari tandur pari seneng banget dengan padi panjatan wangi ini ini berarti benihnya dari Pak Pur kenapa Pak mau nanem benih dari Pak Pur coba hehehe kan dimakan nasinya enak nah dimakan nasinya enak berarti wangi juga wanginya enggak terlalu wangi sedang lah ya jelas padinya gemuk mbak tapi bukan pakai sepatu manginya ya Pak hehehe terus ini eh perlakuannya Pak Pari gimana apa udah pakai full organik apa masih ada masih semi semi masih pakai urea ya Pak terus nanti jualnya ke Pak Pur juga bagaimana jualnya kalau di organik saya kekurangan ini saya ambil ya jadi Bapak angkat sendiri Oh gitu untuk konsumsi sendiri kalau yang udah tahu Iya jadi karena sudah mulai sadar dengan kesehatan ya Pak jadi kalau bertani organik ternyata hasilnya dimakan enak luar biasa sehat juga sampai sore masih kuat terus juga di lahannya lebih ramah lingkungan program CSA berhasil mbak ya mudah gitu ya boleh nah ini kita sambil jalan dari lahan mau ke rumah Pak Pur dan ternyata sekarang lagi masak panen panen jadi kita sambil lihat hasil panen dari petani di lingkungan sekitar Pak Pur seperti apa dan ternyata kita memang terbukti hasilnya itu luar biasa oke mari kita lanjut lagi nah sekarang kita sudah berada di rumahnya Pak Purnomo singgih ini kan sudah di rumah kita lepas topi dulu nah ini di depan kita sudah ada benih udah ada gabah sudah ada beras juga kita mau jualan nih Pak Pur ya betul kita memperkenalkan memperkenalkan mempromosikan produk unggulan apa yang ada di Kelurahan Panjatan ini nah setelah tadi kita ngecek langsung ya di lahan sawah ini kita ingin membahas lebih dalam ini Pak Pur ini boleh dibilang kayak penghulunya penghulunya padi ya karena sudah banyak varietas baru yang dihasilkan nah kita pengen tanya nih lebih dalam sudah berapa banyak varietas yang dikawinkan varietas yang dihasilkan oleh Pak Pur apa saja dan ini juga sudah ada contohnya jadi kita bisa lihat langsung ya ini Pak Pur boleh jelaskan sama sahabat Tani semuanya varietasnya apa saja yang sudah dihasilkan ini walaupun ini beberapa varietas yang paling gampang di bedakan ya kalau ini ini varietas yang oranye panjatan oranye ini tetap hasilnya lumayan itu tadi yang biasa panjatan wangi yang biasa hasil 7 ton per hektare nah ini juga sama yang oranye 7 ton per hektare kalau untuk musim kedua ini potensiasi ini sampai 12 ton ini satu malai itu isinya sampai 300 panjatan oranye ini hasil silahkan antara ini dulu-dulu ya ketan itu ada yang warna oranye dengan mentik-mentik wangi mentik wangi dulu pertama kali tan iya akhirnya dapatnya terus kawinkan lagi dapatnya seperti ini jadi warnanya juga agak-agak agak oranye tapi ini nanti padanya putih ini seperti ini nih ya berasnya putih wangi cuma enggak wangi banget Mbak jadi memang kesukaan masyarakat kita kan itu ya bangsa-pasar kita adalah yang menengah ke atas tetap ada aromanya wanginya tapi memang enggak dominan gitu ya jadi saat makan juga lebih enak gitu enggak terlalu wangi ya ini yang orang juga ada dua macam Mbak jadi ini ada yang lebih pendek tapi lebih banyak timnya tunggunya lebih besar kalau ini biasa cuma panjang-panjang namanya sama panjatan orangnya cuma ada dua jenis lebih banyak nih yang ini yang orang itu yang ini nah nih panjatan orang tadi ibu lihat itu ini orang itu 75 hari panen 75 hari panen iya dari tanem ya juga panen dua bulan setengah ya ini bentuk kabarnya itu bentuk sininya dada semua ini panjatan orang juga orang juga 75 hari panen panjatan orang dengan nampak silangan nampak Oh ya ikut nampak-nampak ini sama juga tadi Iya itu hasil dari panen kita Hai turun-tun juta lah untuk mentek kedua-tun termasuk tinggi juga yang tinggi potensi kedua terus ini ada yang terbaru lagi baru-baru dapat segini nih ya infari 33 dengan panjatan merah dikawinkan juga iya ini dapatnya baru segini nih dengan panjatan merah berarti nanti berasnya juga merah ada merah-merahnya ya baru dapat segitu aja segini saja nih kembangnya dapat sampai 40 kilo itu dapatnya Oke nanti pasti mau di perbanyak lagi ya betul ini yang terbaru produk terbaru dari Pak Purnomo ini ya Oke kita lanjut lagi terus ini ada lagi ini yang tadi si melati ya si melati jadi melati sama panjang itu tingginya sampai 140-an 140 makanya tadi pas aku dilahir ngelelup ya itu dari liatan batang daun sampai berahnya sangat wangi dan itu kecuali orang-orang IPB nampak urinanya ditanamannya saya kembangkan karena ada berminu beliau itu rasanya itu pulen juga pulen kalau yang kita kembangkan karena itu semua aromantik itu bukan sekali bulannya enak banget ini ini kalau buat dimakan tambah sambal lalap ayam goreng banyak sekali yang ini yang gede itu ya ini ini kan apa namanya ini lebih kerap ini ya kulit-kulitnya ya lebih padat ya ini panjatan orang juga ternyata panjatan orang aja bermacam-macam masih bermacam-macam disilang-silangkan sama Pak penghulu ini terus ini juga panjatan oranye yang ini orang semua ada yang anu ini yang apa namanya basmati dengan hitam ini beras mati basmati obas mati-obas mati yang kemarin digereng-gereng tanam kita kami dengan ini jadinya hitam dengan hitam berasnya hitam nanti hitam ini belum tangkaran di dataran tinggi ya baru bisa subur kalau disini kurang-kurang maksimang kurang optimal ya tapi ini anu hitam dengan basmati hasilnya ini mati dan beras hitam paling nanti belum saat pasarkan belum kain ikan masih untuk kalangan sendiri dulu coba dulu yang mau mencoba sabar dulu nanti Pak Purnomo akan mengembangkan lagi kalau yang merah ada di sana tadi belum diambilkan Oh yang merah masih lagi dijemur ya ini padi merahnya seperti ini wangi saat kali ini juga panjatan yang orang ini hasilnya seperti ini ya Iya ini juga Pak Purnomo juga menjual sudah dalam bentuk kemasan kemasan dan dan ini sesuai permintaannya betul kalau pada permintaan giling berarti masih fresh Iya betul masih fresh ada ada permintaan dari konsumen Pak tuh langsung giling langsung dikemas gitu jadi kualitasnya nanti tetap terjaga nah ini ada beras yang putih ada beras merahnya juga ada beras hitamnya juga ada juga jadi lengkap lengkip ini pokoknya yang mudah-mudahan nanti petani banyak tertarik yang untuk mencoba memuliakan mencoba menanam yang baik jangan yang itu-itu aja tapi cobalah kita beralih ke yang baik gilir varitas juga ya Pak giliran varitas ini sebenarnya kalau secara kesat mata itu ya penampakannya itu hampir mirip tapi karena Pak Pur sudah sehari-hari bergelut dengan seperti ini jadi walaupun orang tapi sudah langsung bisa membedakan karena Pak penghulunya nah proses persilangannya ini Pak Pur seperti apa caranya itu kalau saya persilangan biasa karena saya bukan-bukan orang akademisi orang lapangan ya cuma perkawinan dua buah jenis aja kita kami seperti biasa tapi harus telaten ya pagi dan sore ke sawah kita ngawinkan-ngawinkan itu tiap hari mengawinkan-ngawinkan padi di sawah ini Pak Pur juga penghulu tidak punya NIP ini ada temuan dari teman-teman kita dari Karanganyar kemarin ngasih ini basmati dengan ciklis perkainan basmati ciklis ini hasilnya belum saya tanam karena mengingat dan mengingat ya menimbang karena Pak basmati untuk di Karanganyar itu kurang kurang cocok hasilnya jadi tidak maksimal kalau di dataran bisa sampai tujuh ton-lapan ton di kita paling empat setengah sampai lima ton ya berarti tetap melihat spesifik lokasinya karena tidak pasti lingkungan lah karetas itu tumbuh baiknya jadi kita pilih-pilih sudah sudah ngecek ini Pak purvalitas-valitas apa yang tumbuhnya itu lebih maksimal di lingkungan panjatan ya Pak Pur nah ini kan kalau kita lihat ini sahabat Tani disini sudah ada produk-produk berasnya mungkin bisa diberikan informasi ini kisaran harganya sampai berapa ini Pak Pur kalau punya kita tuh untuk nasional paling murah Mbak begitu ya ini 16.000 per kilo-kilo ini 16.000 per kilo kalau yang item 25.000 per kilo Oh yang hitam memang paling mahal ya mahal karena itu untuk anti toksin menggelontorkan cuma jenis racun yang di tubuh kita itu yang hitam ya yang jelas karena dari input kelahannya juga ini organik ya betul tanpa pemupukan sama sekali tanpa penyempatan sama sekali tanpa kimia ya tanpa kimia jadi produknya itu yang dihasilkan jelas kualitasnya itu lebih sehat betul ke Pak Pur kita lanjut lagi tadi kalau kita membahas tentang beras sehat ya kita bisa beras sehat antara beras yang sehat dengan beras yang masih banyak menggunakan asukan kimia itu perbedaannya apa ini secara kesehatan mata tidak ada bedanya dari bentuk ya cuma dari rasa dan ketahanan basi itu berbeda kalau beras kita karena banyak non-gulanya ano enggak enggak itulah ya gulanya sedikit itu terasa lebih enak di lidah lebih enak terus yang kedua biasanya lebih pulen lebih pulen ya yang ketiga itu tanpa sih sampai dua sampai tiga hari bahkan tiga hari busurya BPP gompong dulu yang merah sampai lima enam hari enggak basi dia dulu enggak percaya tapi dan bukti sendiri baru dia percaya di uji coba pokoknya ya tahanannya sampai berapa hari ya itu busurya biasanya kalau kita masak beras-beras biasa itu satu hari aja bisa udah mulai masih ya sudah mulai tapi kalau beras sehat itu bisa sampai dua tiga hari masih oke lah ya masih masih bisa dikonsumsi sekarang juga banyak dokter yang minta ya kayak misalnya Pak Ismanto dari Purworejo itu juga sekarang sudah mulai ke dunia pertanian organik dia mencoba untuk kalangan para dokter untuk beras merahnya jadi memang kalau dilihat dari harganya kan memang diatas dari beras yang sebetulnya lebih murah mbak lebih murah sebetulnya lebih murah karena satu berasnya tuh sehat kedua tidak tahan basi itu tidak lama tidak ada basi ya lainnya gini kalau saya beli satu kilo saya masak 8000 besok pagi basi saya beli lagi jadi berapa 16.000 saya 16.000 sampai tiga hari lebih murah sebetulnya dan lebih sehat lebih sehat jadi untuk pangsa-pasarnya itu memang memang berbeda nggak ya tapi sepertinya untuk era-era sekarang itu sudah banyak masyarakat kita yang mulai melek dengan produk-produk sehat jadi sebenarnya kedepan ini peluangnya masih sangat luas jadi untuk beras untuk yang merah khususnya kemarin ada permintaan dari Malaysia itu satu minggu 50 ton tapi saya angkat kaki dan angkat tangan karena satu produksi kita kan juga terbatas karena kita terbatas yang kedua kekompakan masyarakat terhadap beras-beras ini kan belum nyata tidak hanya orang-orang tertentu hingga saya menguruhkan diri tidak berani untuk kitaikan kontrak kita saja pada sebenarnya ini sudah ada peluang juga untuk ekspornya ya mungkin perlu perlu ekstra kerja keras lagi untuk mengajak masyarakat-masyarakat ya khususnya mungkin di lingkungan sekitar dulu karena tentunya berproses nggak bisa langsung ya Pak Pur jadi sedikit-sedikit petani yang diajak kerjasama mungkin dengan Pak Pur ya harapannya nanti ke depan bisa lebih banyak yang bergabung untuk ini Mbak untuk benih itu kita kerjasama dengan Unseri Unseri ya Sriwijaya Palembang terus dengan IPB itu juga ini dan masyarakat komunitas kita jadi mereka terus terang aja kalau ada yang hal yang baru yang menghasilkan Pak Pur ada benih baru ndak wadah kirim dong gitu antar lapang airnya di sana biar ada peningkan jalan nanti baru kita mungkin ya ke depan kita berdasarkan IPB ya untuk lisensi dan segala macamnya itu berarti juga sudah ada kerjasama dengan Universitas juga nih Pak Mur ini kalau kita lihat ini di sini kan ada di sini Pusat Pelatihan Pertanian Kedesaan dan Swadaya Pempat S ini ya Pak Mur kegiatannya itu apa aja sih di buat Pempat Sini kita satu membina kelompok tani untuk bertanya organik dan pendampian terus menerus ya sehingga ya depan tidak membantu dinas pertanian atau depan pertanian supaya mereka terluka seperti kami keberadaan mereka keberadaan kami juga seperti itu aja Mbak betul dan kalau produknya kita sendiri kalau ini tadi kita kan masih bicara perberasannya ya Apakah ada produk lain selain beras untuk kelompok ini kamu kalau tempat kita itu yang sedangin ada pupuk organik cairnya pupuk organik cair betulannya sedang kita usilepkan di unsut Kurokarto satu bulan kemudian akan muncul bisa untuk tender untuk kalam pemerintah jadi itu produksi dari petani-petani kelompok jahitnya karena disini ini aja kebinaan yang ada di Indonesia Oh gitu ya karena kita swadaya keliling untuk memberi penyulat penyulat itu enggak swadaya jadi kelompok binaannya itu enggak cuma di lingkungan panjatan aja enggak dikemen aja tapi seluruh nasional seluruh nasional di wilayah Indonesia ya betul ini luar biasa mungkin Pak Pur ada pesan-pesan untuk petani kita sebagai closing statement ya jangan pernah takut sebelum mencoba jangan berhenti sebelum berhasil itu aja jangan pernah takut sebelum mencoba dan jangan pernah berhenti-berhenti sebelum berhasil nah itu kelihatan sekali semangatnya pantang menyerah hal-hal intinya jadi walaupun di luar banyak semohan semohan ya biasanya gitu sebelum belum apa-apa sudah mendapatkan semohan yang negatif tetapi ternyata dengan semangat yang pantang menyerah pasti mendapatkan hasil yang luar biasa dengan kemudian kita sukses mbak nah ini luar biasa ya jadi eh apa semangatnya Pak Pur ini perlu kita contoh dan perlu kita sebarkan ini untuk petani-petani kita ya mungkin eh khususnya di wilayah untuk wilayah kita segmen di di panjatan sini udah ada sekitar 16 petani mbak yang ngikutin nah itu luar biasa berarti mudah-mudahan ke yang lain ya tapi kalau untuk kebutuhan yang lain banyak sekali jadi kalau misalnya saya enggak berhalangan hadir nanti dari kebutuhan lain Oh kamu ini aja sama aja ilmu dari kebunan juga kok ini ya kita punya kader tidak ada saya oke ya baiklah eh ini terima kasih sekali pak Pur waktunya kemudian sharing ilmunya informasinya yang tentunya akan menambah wawasan kita semua dan untuk sahabat tani semuanya semoga semakin sukses ini amin untuk budidaya pertanian organiknya di Pak Pur sendiri maupun dengan kelompoknya amin kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan dengan sharing materi-materi lainnya ya Pak Pur semoga kami terbuka untuk itu ya dan sahabat tani sekalian demikianlah liputan kita pada kesempatan kali ini petani Indonesia berjaya sejahtera dan bahagia penghidup pertanian kebunan aktif kreatif inovatif saya Sunsan sampai jumpa di lain kesempatan terima kasih Pak Pur sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax